Apakah Anda sedang mencari ide untuk berternak? Ternak kambing bisa menjadi salah satu alternatif bagi Anda untuk mencari penghasilan tambahan dengan prospek yang menguntungkan. Kambing termasuk ke dalam salah satu hewan ternak yang mudah untuk dirawat dan dapat memberikan potensi keuntungan yang tinggi, terutama menjelang hari ini. Hari Raya seperti Hari Raya Idul Adhal. Dilansir dari Japan International Cooperation Agency, hendaknya lahan dan kandang kambing dibangun melalui perencanaan yang tepat sehingga memudahkan petani untuk merawat kambing demi hasil yang memuaskan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyiapkan lahan dan membuat kandang kambing adalah pilihlah lahan yang datar, tidak miring, dan aman dari bencana alam. Luasnya tergantung dari jumlah kambing dan luas kandang. Pilihlah bahan kandang yang terbuat dari kayu atau bambu. Atur jarak dan luas kandang berdasarkan usia kambing. Buatlah struktur kandang yang menyerupai rumah panggung agar peternak mudah membersihkan kotoran kambing. Kandang terdiri dari atap, dinding, lantai, tempat makanan, pintu, dan jendela agar kambing mudah memakan pakan. Tinggi panggung kandang kambing yang ideal adalah 70 cm dari permukaan tanah. Tinggi lantai kandang ke atap sekitar 180 cm. Selisih kemiringan itu diatur agar air hujan gampang jatuh dan mudah mengalir. Lantai kandang kambing diberi jarak sesuai ukuran kaki kambing agar kaki kambing tidak jatuh, tetapi kotorannya bisa jatuh ke bawah. Pastikan lantai diberikan rumput kering yang lembut untuk kambing berbaring. Dinding kandang bisa ditutupi dengan karung saat cuaca dingin pada malam hari. Gulunglah karung saat siang hari supaya sinar matahari masuk ke dalam kandang. Untuk menjaga kandang tetap hikinis, kotoran di bawah kandang harus dibersihkan setidaknya 2 kali seminggu. Jika tidak, akan mengundang bakteri dan menghasilkan gas yang berbahaya bagi kesehatan kambing. Bersihkan tempat makanan kambing secara teratur, minimal 2 hari sekali. Desinfeksi kandang dan lingkungannya secara teratur dengan cairan jeruk nipis untuk mencegah hidupnya parasit. Untuk membuat kambing menjadi betah dan bahagia, Anda bisa mengeluarkan kambing dari kandang secara rutin saat siang hari. Dan mendorongnya masuk kandang ketika menjelang malam. Sebelum memilih bibit kambing, tentukan tujuan beternak kambing. Jika Anda bertujuan untuk memperoleh kambing penghasil daging, maka pilihlah jenis kambing yang cepat tumbuh besar seperti kambing bur. Jika Anda bertujuan untuk mendapatkan susu kambing yang melimpah, maka pilihlah bibit jenis kambing sanen. Jika Anda ingin merawat kambing dengan santai, tanpa ribet, pilihlah jenis kambing yang memiliki daya tahan yang tinggi di lingkungan tropis seperti kambing kacang. Namun, jika Anda berani mengambil resiko lebih demi menghasilkan hasil yang maksimal, maka Anda bisa mencoba memelihara kambing sanen. Agar memperoleh ternak yang sehat dan produktif, manajemen pemberian pakan harus dilakukan dengan tepat. Pakan terbaik untuk kambing adalah rumput hijau. Selain itu, kambing perlu diberikan air segar, dedaunan, dedak atau konsentrat dan garam serta mineral lainnya. Jumlah air segar yang diperlukan seekor kambing kira-kira 5 liter perharinya. Sedangkan, jumlah pakan ternak yang dibutuhkan bervariasi tergantung pada berat badan kambing. Vitamin dan konsentrat wajib diberikan kepada kambing yang sakit, yang sedang dalam proses penyembuhan, induk kambing yang sedang hamil, dan anak-anak kambing sejak usia 2 minggu. Kambing betina memiliki siklus reproduksi setiap 21 hari dan hamil selama 5 bulan. Jika tanda-tanda kambing betina sudah menunjukkan untuk ingin kawin, pastikan perkawinannya dilakukan 12 hingga 14 jam setelahnya. Hal-hal yang harus diperhatikan saat mengembang biarkan kambing, yaitu usia kambing jantan dan betina minimal 8 bulan. Kambing jantan dan betina sebaiknya ditaruh di kandang yang berbeda untuk menghindari perkawinan yang tidak diinginkan yang bisa menggagalkan upaya pengembang biarkan. Kambing jantan berbobot ideal dan bisa bereproduksi hingga usia 5 tahun. Manfaat beternak kambing tidak hanya bisa memanen daging dan susunya saja, kulit dan tanduk kambing bisa digunakan sebagai bahan kerajinan. Sedangkan kotoran kambing bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kandang. Biasanya kambing dengan usia 1 hingga 1,5 tahun sudah tidak dapat lagi bertambah besar atau berat, sehingga pada usia itulah kambing pedaging bisa disembelih atau dijual. Harga seekor kambing di pasaran saat ini sekitar 1,5 juta hingga 13 juta rupiah per ekornya, tergantung bobot kambing tersebut. Dalam setahun, seekor kambing betina bisa hamil sebanyak 2 kali dan bisa melahirkan 1 hingga 4 ekor anak kambing. Sehingga jika memiliki 1 ekor kambing betina saja, dalam 1 tahun bisa memanen kambing sekitar 2 hingga 8 ekor kambing muda. Jangan lupa pastikan untuk selalu memperhatikan kondisi kambing ternak, supaya bisa tumbuh dewasa dengan baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!